Aku tak bono, seperti kekasihmu yang lain Terima kasih, oh Juhan Tuhan, jangan bayar Tak ada kita putus Tuhan, jangan selalu hidupan Lelele Maafkan ku harus pergi Tak suka dengan ini Aku tak bodo, seperti kekasihmu yang lain Eh tapi gila itu loh Senang 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 warah Senang Kita kedatangan dua kontestan ajang kompetisi masak Luar biasa Bangsit goreng tadi pindahin nongsa ini kan adegan masak Iya, boleh ya Eh, tadi sambelnya Tanyita mana? Ada, aman Itu udah datang men Udah datang men Sikatnya abisnya Ini dia Poliswa dan Dalva Halo Dapat berarti juniornya Anwar ya? Oh iya bener Oh iya bener Juniornya Anwar ya? Astrogram Master Ulala Oh iya bener Aku punya sayangan ke apa Risma di ajang kompetisi masak Coba kita lihat ini dia Itu si Juna Temen gue juga Temen-temen Tadi dia bilang Nih katanya mau dikenalin ini anaknya dia Iya Kalo masak dia Iya Oke Alhamdulillah 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 ya Oke oke Eh sekarang ini Jadi paling suka masakan apa? Indonesia atau Western? Western Western Oke Soalnya suami ayah kan bule-bule Emang kalo kemana-mana selalu bawa orang make up gitu? Peserta Peserta Ini peserta juga Peserta Master Seth Sama Serta dari Malaysia nih Mencuri perhatian juri saat audisi karena keunikannya yang selalu bawa boneka Siapa nama bonekanya? Iya ini namanya Timmy kak Timmy 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 dia tuh Timmy Iya Oke usianya berapa tahun? 12 bulan Dua banget Aku punya tayangannya dari kamu loh Coba kita liat tayangannya ya Ini dia Boleh Jadi dia berharga banget ya? Iya berharga selalu nemenin aku kan? Dia menurut kamu dia bohoki gak? Bawa Iya samain aku juga bohoki Duduk dulu duduk dulu Jangan sedih Eh Timmy siapa nomenya? Dafa Kayu Jadi kemarin keluar disini Dafa? Jadi kemarin keluar disini Dafa? Kompetisi sampai berapa besar? 12 besar Tadinya hampir 10 Terus udah gitu datang black team Jadi kita mundur lagi ke 12 besar Oh gitu Kalau kamu? 11 11 Oh 11 Lebih dulu ke lewat Lebih jago masakan Indonesia atau Wesson? Aku Indonesia kak Indonesia apa aja yang bisa? Tempe mendoan Oh Bikin raw Pasti bahan-bahan yang pertama tempe ya kan? Iya bener Terus kedua ada minyaknya Iya aduh karibu Iya kan? Iya bener Tau aja Ada apinya Ada Ada Hai Lu kenapa muka lu begitu? Apa? Oh no dia kenapa muka lu begitu? Kalau satu ke frekuensi itu cepet akrab ya? Iya Oh bener Oh bener Jangan sedih Ya lu kan menara jadi disini makanya Gak ada Gak ada Bodo amat ya Bodo amat ya Bodo amat ya Bodo amat ya Kalau ini mah bodo amat Awal kepikiran bawa boneka gimana sih? Ceritanya gini Ini emang gara-gara kontes apa emang dari dulu bawa? Dari dulu kak Ayu Dari dulu emang suka Duduknya bisa lebih bagus ya Dari dulu aku bawa ini Ini tuh selalu nemenin aku kemana-mana Kemana-mana Terus Emang begitu jangan disalahin Kalau aku segi Gak ada yang nyalain gue mendukung Iya bagus Terus Oh iya Kalau aku sedih senang ini selalu aku bawa Pokoknya kemana-mana Kalau kamu sedih kamu curhat sama dia? Iya Terus dia ngomong apa? Gak ngomong Jangan sedih Dia bilangnya gini kak Ruben Jangan sedih Gitu bilangnya Jangan sedih Oh bener Gue demen nih Coba dong aku reka adegan dong Cepitanya lagi curhat Amu lagi curhat sama Timmy berdiri disini Amu lagi nangis-nangis sama Timmy coba curhat Ya ampun Timmy Aku tuh hari ini kayaknya bakal pulang deh Soalnya aku masuk babak elimination test Gimana Timmy Terus kata dia suka bilang gini Jangan sedih Jangan sedih Gitu Jangan sedih kakak Gitu Bener ya gue juga denger yuk Gitu 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 Iya oke oke, aku ada artikel lagi, coba kamu sama timmy duduk dulu ya, bila sama timmy mau mengganggu, timmy kita duduk dulu yuu, iya aku ada artikel, coba kita liat artikelnya Sebelum mengikuti kompetisi masak ternyata Dava suka DMin Chef Arnold, ngapain lo? Itu waktu itu kan aku tuh dari season sebelumnya aku kan udah pernah ikutan tapi gak pernah kepanggil, jadi baru kepanggil-panggilnya tuh, kepanggil Iya kepanggil, baru kepanggilnya tuh season 7 ini, jadi season 5 tuh, season 6 tuh belum pernah kepanggil, jadi aku DM-dm terus aja Chef Arnold biar dia tau kalo misalnya aku pengen ikutan ajang kompetisi masak Lah emang kalo kayak gitu yang audisi langsung Chef Arnold? Enggak juga sih, karena aku dulu gak tau jadi aku Kalau lu mask up kali liat dia cakep Enggak Enggak Papain ngobrol begitu kayak lagi ditawang-cawang ya Tapi akhirnya ketahuan gak mas Chef Arnold tau kamu suka DM-dmin Chef Arnold? Apa? Ketahuan gak mas Chef Arnold? Ketahuan Terus? Ketahuan, yaudah aku seneng dia tau aku DM-in dia Kakinya rapet yang ngongkong dateng Sekarang udah di follow mas Chef Arnold di instagram kamu? Belum Ya Kamu follow dia? Follow Jangan sedih nanti juga di follow Siapa yang sedih, jadi yang sedih gitu Enggak ada kita sedih, jadi ya barang Eh tapi Chef Arnold ngomong apa pas di DM sama kamu? Ini Dapa katanya ngedm-dm terus Dapa ini suka ngedm-in aku dari dulu Ternyata Eh pas pertama akhirnya saya keliatan juga DM-nya sama saya Ternyata Dapa DM saya dari dulu udah kependem di bawah Katanya baru keliatan Wah Kepedem kepenting ya Shay Enggak karena kan kalo misalnya Chef Arnold nge follow kamu Dia gak dapet notifikasinya Hmm iya Jadi gak ketahuan Iya Itu lagi dijelasin sama emak Menamai banyak yang DM kan susah banget Sama kayak Anwar Anwar pertama kali itu Hai kak boleh kenal gak Aku ngefans banget sama kakak gitu Kalo lupa Iya gue baru sadar Eh pas setelah udah satu program baru Aku tuh pernah DM oma gitu katanya Terus lu baru cek Lu baru liat Gue baru cek Gue sekarang juga gak follow Ih kakak juga Jangan lu Kasian banget Enggak Oke aku ada artikel lagi Coba kita liat artikelnya ini Jadi Muka Risma Peserta Master Chef Indonesia Bilang I love you Chef Juna Astaghfirullah Jadi pernah bilang ke Chef Juna gitu Iya Ya mungkin kata-kata I love you kan kayak gitu I miss you Iya kan sebenernya I love you kan bukan berarti cinta Berarti sayang Kan kayak gitu Tapi kalau Chef Juna tuh aslinya cakep gak? Cakep Cool ya Cool banget Macho gitu Bisa ngobrol gak? Maksudnya bisa ngobrol lama gitu sama Chef Juna Bisa kalo misalnya lagi kita Break Enggak break sih juga enggak Kita jarang bisa deket sama juri Cuman pas lagi on the fly Lagi cicat gitu ya kita bisa Maksudnya apa? On the fly gimana? On the fly iya On the fly di coi apa? Ada Lagi masak gitu? Lagi masak sambil ditanyain tuh namanya on the fly Oh on the fly On the fly On the fly Terbang On the fly ya Dan sekarang ini Terakhir ketemu Chef Juna di kompetisi itu aja? Iya Jadi gak pernah tukeran nomor? Enggak Kalo ngefollow Instagram iya tapi kalo Di follow lagi gak sama Chef Juna? Enggak Enggak ya? Enggak Iya oke Tapi sebenernya Chef Juna orangnya baik kok Baik banget Chef Juna tuh baik banget Chef Arnold juga baik banget Chef Juna tuh kayak master Deddy Kobuzer gitu Iya Komoknya gitu Cool gitu Tapi sebenernya baik Baiknya baik Oke Kebetulan kalo bagaimana kalo hari ini kalian bertiga kita temuin? Masa sih? Terakhir di kompetisi kemaren ya? Iya Hanya berangis yang bisa mempertemukan mereka Hari ini akhirnya mereka mungkin kalo kemaren Chef Juna itu kan hanya sebagai juri dan tidak bisa berkomunikasi Iya Karena ini talkshow jadi mereka bisa berkomunikasi dan aku suruh dia untuk follow kamu oke? Oke Oke Kita panggil langsung Pegang handphone Pegang handphone Pegang handphone Mereka idolakan yang menjadi Pasang Pasang Ini rekam Pas Chef Juna masuk Rekam 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 Pas Chef Juna masuk Jangan dikasih tau dong Langsung Langsung Yang itu Kita panggil langsung Apaan lagi? Eh udah Apa gue aja cong Kita panggil Ini dia Untuk mereka Hayabronis yang bisa mendatangkan Chef Juna Pertama 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 Pamat Pertama Terima kasih salamualaikum kalau saya mau dapat pasangan saya nggak suka orang yang bercanda kayak gitu oke Mas Jun ini kita ada mau ada yang sebenarnya mengidolakan banget Mas Jun ini peserta siapa terlalu Mas Juna saya bisa minta telepon nggak nomornya saya bisa telepon nggak nomor minta nomor telepon maksudnya minta telepon eh nomor telepon nomor telepon itu bibirnya kenapa ya mingkem aja emang begini makasih ya makasih ya I love you I love you mau foto nggak sama Juna mau foto ya oke baju lu kegedean dan langsung bagaimana kalau sudah ada save Juna disini sekarang kita akan masuk ke dalam segmen Master check brownie hei itu makan aja itu hei 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 udah makan dong ngomongnya nggak apa-apa lu makan dulu gue tunggu disini nggak apa-apa lu makan dulu aja gue tunggu disini oke boleh kita silahkan menempati posisinya Teteh kita juga jadi juri ya Teteh ya Teteh ya oke silahkan oh masak beneran nih iya beneran langsung aja ya ini untuk kalian semua nih gue mau kasih nomor ya ini untuk kalian semua yang mau request bintang tamu oke 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 ke bisa langsung ke 0878 apa kasih aja om oke 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 sekarang ini silahkan ayu tenita jadi juri ya yang akan didampingi oleh ini udang saus padang kok keren pokoknya apa aja pokok ada bawang merah bawang putih cabai merah kuiting cengek setan cengek setan ada kencur tapi rawit kencur jahe ya nggak ada kencur adanya jahe sama kunyit iya kamu mau masak apa ini tepe mendoan sef tepe mendoan kan gampang itu nggak bisa yang lain apa iya jangan kalau yang lain bukan itu ini aja yang enak oke oke gak masalah eh ini ada ada satu tips lagi nih lagi ngegoreng udang tapi sama simpo tadi dikasih jeruknya pok iya bener yang gak amis ya yang gak amis oh pantesan wendy tuh kak amis pok kakak dijerukin kakak ayo jerukin ya nggak dinyalain Udin eh Udin udah kak biar panas udah chef Juna gimana kalau ngeliat step-step mereka nih iya oke waktu kalian 20 menit dari kemarin ya dari sekarang oh dari sekarang dari sekarang atau kalian punya menu-menu yang menarik kalian bisa menghubungi iya kasih aja Oma biar seru Oma 0878 gak apa-apa Oma lu gimana mau biar kita tahu berapa banyak yang nonton brownies oh iya udah gue kasih lu rasain makanya jangan suka whatsapp lu tengah malem lu iya coba satu nomor disisa ini ya dicoba hahaha hahaha oke jangan deh 08 gak punya gue nomor lu part hahaha berarti gak disap gue juga udah goblok lagi bersih gak sih garbunya belum dibumbuin ini kamu mau masak apa ini ini masak apa tempe menduan oh tapi mah ada garamnya haa gak ada garamnya belum manis kan gak apa-apa iya manis udah mateng itu yuk udah mateng udah mau hahaha belum serang saya mateng belum dikasih karam ya lanjut ya lanjut ya iya waktunya waktunya berapa lama sep mau makan pencil aja lo 20 menit nih buat pak Rizma nih sep yang nanya nih emang katanya bener udah nikah 3 kali udah sep masya Allah doyan ya hahaha jangan sedih sep itu apa ya tadi di jajalin yang bener rasanya enak ini iya jangan sedih endul semuanya terus di blender oke mah kalo ibu-ibu mah kalo masak pasti rasanya enak ya wak ember aku juga sekolah sama kasut enak lu sekolah apa otodidak sih otodidak oh bener-bener dari dapur emang dari kecil disuruh ke dapur sama makhluk iya makanya dari kecil main masak-masakan sih sama boneka ya Allah enggak kakak di rumah sama kemalu jago matak juga iya emang aku kan jualan pek sama lotek oooh pe maigun bukan lain pe dapat sama timi oh gitu chef juna chef juna ini saya gendala bikin adonan nih adonan nih ini tempe enggak sebenernya tempe mendoan itu adonannya apaan aja sih resepnya biar jadi endul iya resepnya itu pertama ada bawang putih terus ada ketumbar terus juga ada kunyit untuk ke warna kuningnya juga menambahkan rasa buat si tempenya itu terus ada daun bawang yang paling penting disitu ada daun bawang oke chef juna kalau misalnya bikin tempe mendoan kalau enggak ada daun bawang kira-kira bisa pakai daun apa daun pintu hehehe emosi 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 ya pergunakan daun yang ada aja ada daun bawang kalau ini kan tempe mendoan kalau enggak ada tempe bisa ganti apa bisa diganti batu bata merah diiris tipis-tipis terus itu kualitasnya juga hampir sama jadi bisa dinikmati oleh siapa aja oke nanti kira-kira bagaimana hasil mereka akan kita lihat dan kalian bisa kirimkan testingnya ke 0878 kenapa sih orang enggak boleh terus udah nanti kita lihat hasil masakannya setelah satu ini tetap di brownies obrolan manis heee terima kasih